Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama Evangelis Yonatanandar Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Kita akan menyajikan sebuah tajuk Bagaimana seorang pendeta, seorang pastur Yang tidak mengerti bahasa Ibrani Ketika saya membahas Imamat 11 ayat 7 Beliau sampai mau menangis Saya tidak sampai hati untuk melihatnya Inilah oleh karenanya kita itu Dan saya secara pribadi mengajurkan kepada para pendeta Pada pastur untuk mempelajari bahasa Ibrani Ini penting untuk mengetahui nubatan Nabi Muhammad SAW di dalam Bible Muhammad kekasihku, Muhammad pemimpinku Nah, pada kesempatan kali ini Kita akan mengungkap tentang hinjir atau hajir di dalam bahasa Arab Bersama seorang pendeta yang sangat terkenal di dunia perdebatan Whatsapp Demikian videonya berikut ini Halo, dengar enggak? Halo Dengaran ya Ya Oke, aku mau nanya ke kamu Bersedia? Ya, kita mengalir aja Mengalir aja Saya bertanya Anda bisa bahasa Ibrani? Anda bisa bahasa Ibrani? Agak Gak bisa Halo Nandar nih kan, Yonatan Nandar Benar? Iya Iya, saya Yonatan Nandar Masa enggak mengenal suara orang terkenal? Iya Pertanyaanmu apa ya? Apa pertanyaanmu? Saya mau bertanya Ya Apa bedanya babi dengan babi hutan? Pertanyaan sederhana Yang mudah Saya ulangi Saya bertanya kepada Siapa saudara Ferdinand ya? Ferdinand atau kodex patikanus? Ya, ada Oke Di sini Namanya tertera Ferdinand Benar Bang Ferdinand Di Whatsapp kan nama ku Kodex patikanus Jadi orang kenal Ferdinand itu Kodex patikanus Oke Apa pertanyaannya tadi? Apa beda apa? Saya ulangi ya Apa perbedaan Babi dengan babi hutan? Beda Bedanya apa? Kalau babi hutan Liar Kalau babi ya bisa dipelihara Dipelihara Di tempat yang bersih Kalau babi hutan Lebih alami Dagingnya seratnya Lebih enak Oh Berat Sayang Mereka yang pernah Bercerita kepada saya Oh begitu Habi hutan itu Liar Liar Asli Dagingnya lebih Lebih enak Kata mereka Kalau babi Ya Dipihara Dipihara Ditenakan Oh gitu Babi Hutan Lebih enak Lebih enak Lebih enak Lebih enak Yang babi Yang layak Dikonsumsi Iya Iya Bahasa Inggris Kan fix Dari bahasa Inggris Bahasa asli Dari Kitab itu Bisa diketahui Jenis-jenisnya Apa Iya Iya Sampai disini Mungkin Mengingat Di mana nih Dari kitab Ulangan Apa Ulangan Atau Bilangan Atau Imamat Dapat Terma Termonologi Babi Babi Hutan Ya Justru itu Saya ingin Bertanya dulu Babi Dengan Babi Hutan itu Menurut Saudara Adalah Berbeda Ya Halo Terminologi Indonesia Seperti itu yang saya tahu ya Ya berarti Ada spesifiknya Babi Membedakan Babi Secara Umum Babi Yang biasanya orang Ucapkan babi Gak ada Penangkat Babi Hutan Karena Jadi Babi Jadi Babi ternak Dengan babi Hutan itu Sesuatu yang berbeda Akan tetapi Spesies Yang sama Gitu maksudnya Iya Halo Iya Spesies yang samalah Tapi jenis berbeda Hewan yang Hewan yang Kalau menurut Kitab ulang Kitab ini ya Kitab Imamat Ya haram ya Coba Coba Sekarang Haram dengan halal Oke Berarti Menurut Bang Ferdinand Babi Hutan haram Halo Iya Babi hutan haram Menurut Bang Ferdinand Babi hutan itu haram Menurut Kitab Menurut Kitab-kitab tertentu Ada haram Ada haram Menurut orang Suku-suku tertentu Ada yang haram Tapi menurut Budaya Lain lagi Kita lihat Lihat Teks dan konteksnya dulu Pemberlakuan ini Dimana Diterapkan Oh gitu Secara Adat-istiadat Beda Mas Mas Nanda Mungkin memahami Secara luas dong Kalau menurut orang Ya begini Kita bahasnya Cukup mereka aja dulu Jangan dibenturkan Atau Jangan di Ini Ya memang Pasti ada beda Masing-masing orang Oke Saya ambil satu simpulan Bahwa babi Dengan babi hutan itu Adalah spesies yang sama Akan tetapi berbeda Ya Nah ini kan Pengertian dong Pengertian kan Ya secara Ada bagian-bagiannya Mas Jadi jangan dijadikan Generally Specs Ya Ya Jadi bukan Bukan berarti Dengan begitu Otomatis Itulah yang terjadi Ya Oke Bedaannya banyak nih mas Oke Saya tangkap Hewan yang seperti ini Oke Saya tangkap Maksud dan tujuan Anda Ya Jadi menurut Anda Babi Dengan babi hutan itu Adalah sesuatu yang berbeda Meskipun spesiesnya sama Ya Betul Halo Lalu apa mas Anda mengambil Jelas bedanya dong Ya Anda tadi mengatakan bahwa Beda dong Nanti Anda mengutip Imamat ya Imamat 11 ayat 7 itu ya Ya saya cuma mengingatkan Kayaknya Sepertinya Anda juga pernah baca Oke Sekarang buka Imamat 11 ayat 7 Bawa Alkitab enggak Bawa bahasa asli Atau bahasa ini Maunya Bahasa asli Dan bahasa terjemahan Sekarang terjemahannya dulu aja baca Ya kamu lah baca terjemahan Saya yang asli Oke Terjemahannya ya Demikian juga babi hutan Karena memang kukunya berkuku belah Yaitu kukunya berselah panjang Tetapi tidak memamah biar Haram itu bagimu Ya Jadi menurut ayat ini Yang haram itu adalah babi hutan Ya Sedangkan Babi ternak yang Anda maksud tadi Itu tidak haram Boleh dikonsumsi Bukan demikian Karena ayatnya Ya Setelah kita lihat bersama Ya Sangat detail Sangat Mudah dipahami Sangat mudah dimengerti Bahwa babi hutan itu haram Ya sekali lagi saya bacakan ayatnya Imamat 11 ayat 7 Demikian juga babi hutan Karena memang berkuku belah Yaitu kukunya berselah panjang Tetapi tidak memamah biar Haram itu bagimu Sekarang bacakan Ya Imamat 11 ayat 7 Di dalam bahasa Ibrani Ya saya baca ya Ya YF H K H H H H H Zir Ki Apis Parsah U Wai Sosa Tesa Parsah Wai Halo 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 Kok tidak ada suaranya Bang Halo 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 Nah ini Ini sudah ketahuan belangnya disini Halo Bang Ferdinand kemana ini Kok kabur Ya Halo Kenapa anda kabur Ya Ingat Di dalam bahasa Ibrani Babi hutan Itu Hijr Hijr ini Dalam bahasa Ibrani Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia Tidak ada kata-kata hutan Akan tetapi universal Baik babi hutan Ataupun babi tetap Sama-sama babi disitu Karena Dalam bahasa Dalam bahasa Ibrani adalah Hijr Hajr Kalau bahasa Arab Hijr Itu menyeluruh Bukan hanya babi hutan saja Akan tetapi Semua babi itu haram Nah Kita dapat melihat dari ini Bahwa Imamat Ya Pasal 11 Ayat ke-7 itu Ada distorsi Penerjemahan Halo 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 Bang Halo Kok gak ada suaranya Halo 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 Kenapa kok ini kabur Gak ada suaranya disini Halo 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 Kemana ini Begitulah ya Impact atau dampak Dari Kekeliruan Di dalam Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia Kurang tepat Menterjemahkan Hajr Di dalam bahasa Ibrani Menjadi Babi hutan Sementara Hajr Maupun Hingjir Di dalam bahasa Arab Itu terjemahannya Adalah Babi Melingkupi Mau babi hutan Mau babi ternak Akan tetapi Di dalam imamat Sebelas ayat ketujuh Dan juga Babi hutan Itu haram bagimu Seolah-olah Kalau babi ternak Itu tidak haram Padahal Kalau merujuk Kepada Original teks Bahasa Ibrani Hajr itu Babi Meliputi Semua Babi Mau babi hutan Mau babi purba Mau babi ternak Semua haram Sebagaimana Di dalam Alkitab Berbahasa Ibrani Ini ya Saya bacakan Imamat Sebelas Ayat ketujuh Besomelohim Sebentar Saya cari dulu Ayat ketujuh Ayat keenam Ayat ketujuh Terima kasih wow Ayat ketujuh Selamat menikmati Tamehulakem Tema Hulakem Di dalam bahasa Ibraninya Disini tertulis Tema Tamehulakem Mohon maaf Ayat ketujuh mana tuh Sebenar Ayat ketujuh ini Disini tertera Huruf Tet Ada patah Kemudian ada mem Ada mem Ini ya apa sih namanya itu Ada tameh Tet Titik 2 dibaca e Tameh ada alef Ada ha ada faf ada alef Hulakem Tameh itu haram Hulia Lakum 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 ini sebagaimana dalam bahasa Arab Yang bermakna untuk kalian Babi itu adalah Tamehulakem Haram Dia mengacu kepada babi ya Haram babi itu bagi kalian Akan tetapi kenapa di dalam terjemahan Justru menjadi babi hutan Padahal di dalam bahasa Ibraninya adalah hajir Ya Disini tertulis Ki hajir Ya Wet H hajir Ya Dan Babi Bukan babi hutan ya Babi Kodek Patikanus Salah seorang Pastur begitu ya Yang terkenal di dunia perdebatan WhatsApp Kebingungan Antara membedakan babi dengan babi hutan Bahkan Dalam meraut wajahnya itu hampir menangis Oleh karenanya Saya Menganjurkan Merekomendasikan Untuk Kita mengenali bahasa Ibrani Ya Dengan mengenali bahasa Ibrani Kita akan melihat Nama Nabi kita Muhammad Ya Zihdawudi Wajihraim Muhammad Adalah Kekasihku Muhammad adalah Pemimpinku Masya Allah Kita senatiasa bersalawat Kepada Rasulullah Rasulullah Dan kita Terlebih akan memahami Bahwa di dalam Torah itu Bahwa babi Itu Tidak diperbolehkan Untuk di Konsumsi Namun ditecebahkan Secara kurang tepat Menjadi Babi hutan Padahal Hajir atau Hincir Itu meliputi Semua babi Mau babi purba Mau babi hutan Mau babi ternak Semuanya babi Wallahualam Bisrog Kiranya Mencerahkan Ya Kemudian memberikan Manfaat Tambahan wawasan Bagi kita semua Nah Ini Ini adalah Alkitab dari Amerika Berbahasa Ibrani Tidak ada Latinnya Tidak ada Terjemahannya Semua berbahasa Ibrani Ayo Para pendeta Para pastur Kita belajar Bahasa Ibrani Pelajari Insya Allah Kita akan menemukan Sebuah KBN Dalam Kirwan Tuhan Bahwa Nabi Muhammad S.A.W. Yang dinubuatkan Di dalam Alkitab Dan bahwa Banyak kata-kata Yang kurang tepat Terjemahkan kita Dalam bahasa Indonesia Oleh lembaga Alkitab Indonesia Wallahualam Bisrog Subhanakullahumma Wabiham Dika Syahadu'an la ilah Ilah Antastagfiruka Wathubu ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh